Halo semuanya Brad Pinter Lovers Apa kabar semuanya Semoga dalam keadaan sehat Ketemu lagi Dengan saya kali ini Kita akan membahas Salah satu rakyat Yonex Yang Low end ya Murah sih Tapi ringan Tapi asli Kalau beli rakyat pastikan yang asli Meskipun dari brand Yonex Atau Lining atau Victor yang berbeda besar Beli yang asli Jangan beli yang KW Daripada beli KW Mending beli merek lain yang Dengan harga yang sama Bisa dapat kualitas yang lebih baik Karena rakyat KW itu Ya gak jelas Gak jelas speknya Percuma beli rakyat KW itu Ya balik lagi ya Ini rakyat adalah Yonex Tipenya Nano Rail Light 11i Sebenarnya ini bukan rakyat yang Yang maksudnya yang terbaru ya Ini seri rakyat lama Tapi saya pengen bahas aja Karena Daripada seri-seri yang baru Dia memiliki beberapa keunggulan ya Memiliki beberapa keunggulan yang Terutama Menarik untuk Untuk apa namanya Penjualannya Daripada Misalkan rakyat-rakyat yang baru itu Yang setipe ini ya Yang dari Yonex juga Ada yang Nano Rail Light berapa ya 70 yang warna hitam itu Kemudian juga ada yang Aksaber 71 Light Seperti ini ya Aksaber 71 Light Sekarang banyak yang merah ini sih Lebih banyak yang merah Nah Kita bahas dari Kosmetik dulu ya Warnanya ini Ini rakyat Secara keseluruhan Warnanya Dominan Kuning sama Putih ya Kuning sama putih Terus ada Warna hijaunya Saya sih Suka ya Desainnya Kayaknya bagus gitu ya Eye catching Warnanya juga terang Daripada Yang rakyatnya Asaber 71 Light Ini merah aja sih Terlalu Dominan warna merah Tapi ini lebih Bervariatif Kemudian Kita bahas Dari sisi spek Speknya ini Beratnya ini 5U ya Beratnya adalah 5U Kelihatan gak ya Oke 5U Kemudian Berarti sekitar Berapa ya Dibawah 70 gram 79 mungkin ya Berkisar Itulah Rata-rata 78 79 Atau 77 Bahkan Kemudian Apa lagi ya Beratnya sudah Gripnya Gripnya itu G5 Gripnya G5 Terus Apa lagi yang kita bahas ya Eh Kita coba Timbang aja ya Beratnya ya Beratnya Harusnya sekitar 79 Atau 78 Eh Salah ini Nah Oke Kita coba Timbang Berapa gram Ini terlihat ya Sebentar Ini bisa berdiri Enggak bisa berdiri Berarti harus Ditidurkan Ya bahkan 75 gram ya 75 gram Kosongan Nanti kalau ditambah Senar sama Ini ya Sama grip Kalau mau tambah grip Ya sekitar 3 3 3 Uan lah Jadi 3 Ya Ya Racket ini Mampu ditarik Sampai 30 LBS Speknya disini 30 LBS Dan tentunya Ini original ya Ini ada hologram UNEX nya Ini bisa kita tes Saya lagi gak pegang Testernya ini Kemudian ada logo PBSI nya Background nya Ijo dan kuning Kemudian ada gambar kapasnya Dan kok Dan tulisan PBSI Jadi ini original Nah ini Kalau ngelihat Terlihat gak sih Gak terlalu kelihatan ya Nomor serinya ini Dia produksi di Sepertinya 2017 Ini racket Ini made in Cina Jadi Low end nya UNEX UNEX itu ada 3 produksi Yang high end itu Di Jepang Yang Mid end di Taiwan Dan Low end itu Ada di Cina Jadi ini salah satu Packet low end nya Dari UNEX Yang harganya terjangkau Yang bisa Kalian coba Karena cukup ringan ya 5U Cukup light Ini Sepertinya BB nya juga Berapa ya BB nya Kita coba Ukur aja ya Karena Informasi speknya Minim sekali nih Nah sekitar disini ya Ditulisan 11 ini Berapa ini Mungkin Berkisar di 285 ya Estimasi saya Lebih ternyata ya Kalau Real nya dari sini Sih 290 Lebih ya Saya penasaran Coba yang Asal ber Like ini Oh dia Sepertinya Asal ber Asal ber Like lebih Pendek Sepertinya Di sebelah sini ya Ya 280 An lah ya Kalau dari Sorry gak kelihatan ya Sekitar 280 Kalau ini Kayaknya Lebih tinggi Sedikit deh BB nya Yang Nano Relic 11 Ini Ya Tadi disini ya Kalau Kalau yang Asal ber 11 Sekitar 280 Sekian ya 285 Mungkin ya Sampai 290 Nah yang Nano Relic Di Segini 290 Ini Head heavy Berarti ya Cuman Koreksi ya Kalau saya salah Tapi ini Dari hasil Pengukuran Kalau speknya Berapa Minim ya Belum sempet cari Sepertinya Ini memang Head heavy Nah kita Coba Swing nya Seperti apa Ini Agak Kerasa Berat sedikit Memang ya Jadi Sepertinya Ini memang Lebih head heavy Daripada yang Asaber 71 Like Nah ini Ini warnanya Sebenarnya ada lagi Satu yang Nano Ray 70 Ada banyak sih Ada banyak varian Tapi yang sekarang Banyak yang Asaber 71 Like Kemudian yang Nano Ray 70 Itu juga Sebagian Tapi sebenarnya Banyak yang ini Yang Apa Yang dijual Gitu ya Nah kalau Yang ini Mulai agak langka Ini Ini harganya Berapa ya Mungkin sekitar 300 Tapi paket Penjualannya Ini menarik Daripada yang Asaber Like Dia dapat Kaos Dapat BG6 Juga Kalau ini Dapat Tas juga Seperti ini Ini dapat Nah BG6 Kalau yang Yang ini Like 11 Kalau yang Apa namanya Yang merah ini Nah 71 Like Kebanyakan Dikasih BG5 Match Terus Dua-duanya Dapat Cover single Tas ya Kira-kira Seperti ini Tasnya ya Warnanya beda-beda Tergantung Stok yang Jualnya Tapi sudah Thermo Tasnya sudah Thermo Nah kalau Kalian mau Beli raket Yonek Murah Yang made in Cina Yang ringan Yang like Dan harganya Terjangkau Bisa coba Raket Seperti ini Kalau yang ini Sekarang Pasaran Banyak banget Bisa coba Kalian yang Tipe Seperti ini Ini masih Mulai jarang Di online shop Tapi masih ada Sepertinya Bisa kalian Beli Apalagi ya Ini saya bandingkan Dengan raket VSI Juga ini Sepertinya Staffnya Lebih kecil Dikit ya Tasanya ya Lebih like Lebih tipis Oh iya Kemudian juga Framenya ya Framenya kita bahas Framenya ini juga Enggak tebel Meskipun Tensinya kuat lagi Sampai 30 lps Tapi ini Tipis ya Saya lebih suka Frame-frame yang kecil Seperti ini ya Daripada yang tebel Contoh aja Yang VSI ini Raket VSI ini Tebel Ini lebih tebel Kelihatan Lebih tebel Kesannya Lebih berat juga Kepalanya ya Kalau sama Yang ini Sama sih Sama yang Ashaber ini Rasanya sama Mirip sih Sama ini Enggak beda Enggak beda Framenya juga Sama Bentuknya ya Isometrik Jadi Sweetspotnya Bisa lebar Kalau isometrik Ya hanya saja Ini Agak Agak Beda ya Secara Ini aja Apa namanya Kosmetiknya Tulis-tulisannya Beda-beda Lebih kelihatan Daripada yang Ashaber kelas Ini ada tulisan Yonex 30lbs Dan lain-lain Lebih Enak dilihat Kalau menurut saya Ya Tentu kalian Sesuaikan aja Kebutuhan Kalau cari raket murah Bisa salah satu Alternatifnya Seperti ini Tapi kembali lagi Ke selera Masing-masing Saya hanya Coba Menyampaikan aja Apa yang saya tahu Yang pasti Kalau teman-teman Mau beli raket Meskipun murah Usahakan beli yang original Jangan beri KW Original itu Yang pasti Kualitasnya Sudah terjamin Secara speknya Juga Sesuai gitu ya Dengan spek Yang Pabrikan Seperti apa Klaimnya Pasti sesuai Kalau raket KW Sudah tentu Pasti Sudah gak jelas Speknya juga Kualitasnya Diragukan Lebih baik Beli raket yang murah Seperti ini Tapi Original Cukup ya Terima kasih Sudah menonton Sekali lagi Apa yang Saya sampaikan disini Semoga bermanfaat Kalau ada yang Kekurangannya Semoga Kalian bisa koreksi Sampai jumpa Di lain kesempatan Oke Thank you Semuanya Bye-bye Sampai jumpa